Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pembicara, Dr. Prasenohadi dan Dr. Oktin Engsih, spesialis baru. Dan semua partisipan yang telah bergabung, selamat datang di Zoom, acara Zoominar, Effect of Regular IVIG Treatment pada prognosis of severe pneumonia in patients with COVID-19. Hari ini pembicara akan presentasi Dr. Prasenohadi. Dia akan menyajikan presentasi selama 30 menit. Kemudian Dr. Oktin Engsih selama 30 menit. Saya Dr. Diki Suhadiman, spesialis baru. Sebagai moderator hari ini, saya akan bacakan kurikulum putih untuk Dr. Prasenohadi dulu. Nama Prasenohadi, spesialis baru konsultan, PhD di Universitas Tohoku, Sendai, Jepang tahun 2003. Beliau ini adalah lulusan FKUI tahun 1991, spesialis baru tahun 2004 di FKUI. Konsultan Intensive Care dan Reanimasi tahun 2009, dan Konsultan Pomonologi Intervensi tahun 2010. Jadi, Dr. Prasenohadi akan membicarakan tentang Immunoglobulin and Treatment of COVID-19 Infection. Silakan, Dr. Prasenohadi. Waktunya 30 menit. Dari sekarang, 19 sampai 19.30. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Dr. Diki. Sebagai moderator. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik. Malam ini saya akan memberikan materi tentang penggunaan IVIG sebentar pada kasus COVID-19. Ya, jadi penggunaan IVIG pada COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahwa virus severe acute respiratory syndrome related to coronavirus itu menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19 atau coronavirus lisis 2019. suatu penyakit yang akut yang penyebarannya sangat hebat ya, spreadingnya sangat cepat dan menyebabkan respons inflamasi yang sistemik. Artinya bahwa penyakit ini atau virus ini menyebabkan proses inflamasi tidak hanya di paru seperti teman-teman ketahui tapi juga ternyata menyebabkan gangguan baik di hepar di ginjal di jantung maupun di pembulu darah. Untuk paru sendiri umumnya menyebabkan kondisi yang disebut dengan severe acute respiratory distress syndrome kalau memang pasien tersebut atau virus tersebut berkembang menjadi lebih hebat atau masuk ke fase yang berat atau kritis. virus ini pertama kali ditemukan tahun 2019 ya akhir tahun 2019 di China dan menjadi pandemi sejak medio Maret 2013 ya oleh WHO. Pada saat itu mortalitasnya sekitar 3,7 persen mungkin saat ini mortalitasnya sekitar 5 ya lebih sekitar 5 persen dan sampai saat ini penyakit ini belum diketahui pato visiologinya apalagi pengobatan yang untuk menyembuhkan penyakit ini atau untuk membunuh virus tersebut. Makanya penyakit ini menjadi sangat saat ini sangat ditakuti karena kematiannya yang cukup tinggi. seperti kita ketahui tadi bahwa patogenesis penyakit ini masih dalam penelitian obatnya juga belum diketahui vaksin juga belum diketemukan jadinya menurut saya bahwa penyakit ini yang kita atasi sekarang adalah komplikasi gejala atau tanda yang terjadi akibat infeksi virus tersebut. Jadi kita belum mengobati etiologinya tapi kita baru mengatasi komplikasi yang terjadi akibat infeksi virus tersebut. dan teman-teman sudah banyak menangani kaksus penyakit ini jadi apa yang kita tangani saat ini sekali lagi hanya merupakan komplikasi jadi ternyata daya tahan tubuh seseorang itu sangat berpengaruh terhadap infeksi penyakit ini nah ini adalah skema penanganan pasien dengan covid 19 ya ini saya ambil dari jurnal family medicine ya primary care tahun 2020 jadi bahwa penyakit ini itu terdiri dari beberapa kriteria atau beberapa derajat mulai yang dari tanpa gejala ya OTG orang tanpa gejala kemudian dengan gejala ringan gejala sedang gejala berat ya atau masuk dalam kondisi kritis nah jadi kapan kapan pasien pasien-pasien dengan covid 19 itu di obati atau dirawat di rumah sakit uminya adalah pasien-pasien yang dengan derajat sedang berat sampai kritis ya kita berat kita sebagai klinisi mungkin kita lebih sering menangani kasus dengan derajat ringan sedang berat sampai kritis gejala sedang dan berat tentu membutuhkan perawatan di rumah sakit kemudian membutuhkan umumnya menggunakan membutuhkan terapi oksigen ya bermacam-macam teknik terapi oksigen teman-teman sudah ketahui mungkin juga menggunakan perlu menggunakan ventilasi mekanis dan perawatan di ICU ya kita ketahui sekarang kapasitas ICU sudah sangat penuh ya sudah penuh sehingga pasien-pasien dalam kondisi kritis mungkin tidak akan segera tertangani kemudian pasien dengan yang kondisi kritis ya pasti dirawat di ICU kemudian mortalitasnya tinggi ya nah ini membutuhkan pengobatan atau penanganan yang kompleks ya berbagai macam berbagai macam treatment dicoba ya dilakukan pada pasien dengan kondisi kritis ya demikian sekali lagi bahwa yang kita tangani adalah komplikasi dari penyakit tersebut nah untuk kasus-kasus dengan ringan tanpa gejala ya umumnya dirawat di rumah atau di rumah sakit darurat ya seperti di Wisma Atlet ya atau membutuhkan isolasi mandiri nah ini adalah perjalanan penyakit jadi kita saya sudah sampaikan tadi bahwa derajatnya ada yang ringan kemudian ada yang kemon ini yang sedang kemudian sepir berat sampai dengan kritis nah umumnya pasien-pasien dengan gejala yang ringan atau dengan derajat yang ringan dia tentu memerlukan isolasi mandiri tanpa perawatan di rumah sakit dan penyembuhannya atau recovery-nya cukup tinggi sedangkan yang mat yang perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit atau angka kematiannya itu rendah ya demikian pula yang sedang ya angka recovery-nya cukup tinggi yang berat recovery-nya tidak setinggi kasus yang ringan maupun yang sedang sedangkan yang kritis lebih banyak yang meninggal apalagi kalau dirawat di ICU jadi kalau pasien-pasien dengan dirawat di ICU maka mortalitasnya sangat tinggi tapi kita lihat disini bahwa hampir sebagian besar kasus itu bisa sembuh nah ini adalah klasifikasi COVID-19 berdasarkan saya ambil dari jurnal Heart Transplantation tahun 2020 jadi jika virus itu masuk maka dia akan mengalami atau kita akan mengalami tiga fase ya ada tiga tiga tahapan infeksi tahap early infection diikuti dengan pulmonary phase ya fase di paru dan kemudian diakhiri dengan fase hiperinflamasi ya jadi kalau kita bisa mengatasi kasus virus ini pada early infection atau tahap awal maka kesembuhannya akan makin tinggi sedangkan kalau sudah masuk ke tahap fase paru atau fase pulmoner maka severitasnya atau mortalitasnya akan menjadi lebih tinggi ya sedangkan tahap akhir tahap inflamasi ya proses inflamasinya menjadi besar sehingga severitynya atau mortalitasnya juga makin tinggi jadi sekali lagi kalau kita bisa mencegah penyakit ini masuk ke tahap paru maupun hiperinflamasi maka umumnya mortalitas atau severitasnya rendah nah kemudian pada fase pertama ini stage awal ini fase infeksi pertama umumnya gejalannya hanya demam kemudian batuk batuk kering disertai dengan lymphovenia sedangkan fase paru fase pulmoner itu sudah dimulai dengan gejala sesak nafas pada fase paru yang 2A kemudian diikuti dengan hipoksia kita harus lakukan pemeriksaan analisis gas darah dan disini bisa ditemukan kelainan di paru dengan pemeriksaan radiologi kemudian mungkin terjadi peningkatan fungsi hati transaminitis kemudian ada penurunan nilai prokalsitonin sedangkan pada fase lanjut dan fase akhir fase hiperinformasi yang sering kita temukan terutama di ICU atau di ruang isolasi khusus adalah kasus dengan akut respiratory distress syndrome shock atau sears dan gagal jantung pemeriksaannya tentu lebih mahal lebih complicated kita harus periksa CRP periksa LDH kemudian AL6 D-dimer ferritrin troponin dan sebagainya dan umumnya terjadi peningkatan biomarker tersebut kemudian apa pengobatannya potensial terapi pada tahap awal biasanya tidak ada pemberian atau pengobatan khusus atau terapi khusus kita baru mulai pengobatan yang rumit yang khusus pada fase paru maupun fase hiperinflamasi pengobatannya bisa mulai dari plasma konvalesan hidroksikloroquine pendemsifir chloroquine atau mungkin kita perlu memberikan corticosteroid dexamethason sepertinya kemudian salah satunya adalah human immunoglobulin human immunoglobulin itu dikatakan cukup berperan pada fase 2B maupun fase 3 nah ini adalah bagaimana virus itu bisa menyebabkan kelainan yang sistemik jadi lokal dia akan masuk ke saluran nafas kalau early infection dia di saluran nafas kemudian fase kedua dia akan masuk ke paru kemudian kalau dia masuk ke bisa masuk ke pembuluh darah fase hiperinflamasi hiperinflamasi bisa di paru maupun di pembuluh darah yang menyebabkan kelainan atau gangguan yang sangat hebat tentu pengobatannya juga menjadi khusus termasuk juga peran penggunaan imunoglobulin nah ini adalah penanganan atau diagnostik penanganan dan vaksin atau pengobatan pada kasus dengan COVID-19 jadi diagnostik kita bisa menggunakan RNA-AC kita bisa menggunakan antibody antigen AC seperti rapid kemudian pengobatannya pada fase-fase awal mungkin kita bisa menunjukkan obat-obat antivirus klorofin atau plasma konvarsen kemudian vaksin vaksin ini masih dalam pengembangan kemudian lanjutannya kita bisa lakukan pengobatan dengan IVIG kemudian kandidat vaksin mRNA atau kandidat vaksin dengan viral vaktor untuk jangka panjang tentu diagnostiknya kita harus melakukan pemeriksaan prognostic marker terapinya sangat bervariasi ya tentu vaksin menjadi hal yang penting ini rekomendasi dari WHO bagaimana penanganan dari COVID-19 nah IVIG sendiri digunakan sebagai terapi sekunder pada kasus COVID-19 yang confirm dan saat ini masih merupakan masih dalam tahap trial nah bagaimana IVIG itu bisa bekerja jadi dia itu bekerja dengan menetralisasi antibody kemudian kemudian menghambat pembentukan IL-2 IL-1 beta interferon gamma kemudian mengganggu faktor anti-inflamasi cytokine menghambat komplement menginibisi kematangan fungsi dari makrova kemudian bekerja sebagai antibody dependent cellular cytotoxicity kemudian dia menghambat aktifasi dan proliferasi dia menyebabkan apoptosis serta memodulasi bisel repertoire dan regulasi produksi antibody ini secara garis besar kerja dari interferon apa namanya IV imunoglobulin intravenal nah IVIG merupakan suatu produk darah produk dari produk darah dari serum antara ini dia dapat dari 1.000 sampai 15.000 donor dan fungsinya bermacam-macam untuk pasien umumnya pada pasien dengan gangguan defisiensi antibody sebagai dosis pengganti replacement dose bisa diberikan 200 sampai 400 mg per kilogram berat badan diberikan sampai 3 minggu kemudian high dose juga bisa diberikan dosis tinggi 2 gram per kilogram berat badan per bulan ini fungsinya adalah sebagai imunomodulator jadi dia tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh serta pada kasus-kasus dengan gangguan inflamasi nah ada 4 komponen tadi intra IVIG ini bekerja jadi action mediated by fraksi antibody kemudian yang kedua bekerja di FC receptor menghidivisi phagocytosis dan dihivisi ADCC kemudian mengaktivasi komplement serta serta substansi lain dari antibody tersebut jadi ada 4 komonen cara IVIG ini bekerja nah jadi ini adalah gambar di sebelah kiri itu adalah skema dari immunoglobulin jadi ada 2 fragment antibody dan fragment pepsin nah kerjanya dia sebagai mempunyai efek sebagai anti-proliferasi memodulasi apoptosis dan siklusel mengaktivasi sel spesifik kemudian efek terhadap adhesi sel kemudian antibody terhadap patogen dan superantigen sebagai anti-idiotype ini fungsi dari fragment antibody 2 sedangkan fragment C itu berfungsi sebagai inhibisi phagocytosis inhibisi IDCC efek terhadap antibody producing kemudian efek terhadap glukocorticoid receptor memelukade akses imun kompleks sedangkan komplement FC binding berfungsi sebagai indivisi terhadap di posisi activated komplement sedangkan molekul lain yang bekerja dengan IPG biasanya bekerja terhadap cytokin cytokin receptor CD4 jadi kita bisa lihat disini fungsi imunoglobulin itu sangat banyak dalam hal melawan suatu penyakit yang dalam hal ini penyakit yang mengganggu sistem kekebalan tubuh kita nah tahun 2020 ini di majalah critical care medicine itu dibuat pedoman tentang bagaimana penanganan sepsis pada kasus COVID-19 salah satu rekomendasinya adalah penggunaan intravena imunoglobulin yang standar tapi mereka rekomendasinya lemah dan evidence-nya sangat rendah kenapa karena kebanyakan hanya berupa laporan kasus ya jadi rekomendasinya sangat rendah jadi penggunaannya tentu tidak begitu banyak ya jadi penggunaan dari IVIG ya hanya pada pasien COVID-19 hanya dilakukan pada beberapa kasus ya dan efekasinya bermacam-macam ya ada yang berhasil ada yang tidak kemudian kemudian pada penggunaan IVIG ya ditemukan juga efek samping ya dari penggunaan IVIG tersebut ya sekali lagi bahwa penggunaan IVIG pada kasus COVID-19 memang direkomendasikan tapi rekomendasinya rendah jadi kita harus melihat kasus per kasus nah ini adalah efek potensial anti-inflammasi dari IVIG prosisting jadi sekali lagi bahwa dia bekerja baik sebagai innate immunity ya dia akan mempengaruhi differential dendritic cell kemudian mengaktifkan makrova mengaktifasi netrofil ya dan NK cell sedangkan untuk adaptive immunity dia akan berkaitan dengan T helper cell ya yang akan mengaktifkan proliferasi B cell kemudian menaikkan apoptosis ya kemudian meningkatkan produksi antibody jadi cukup kompleks mekanisme anti-inflammasi dari IVIG ini nah apa indikasi terapi dari IVIG jadi cukup banyak penyakit yang bisa di treatment dengan menggunakan IVIG nah jadi IVIG bisa digunakan sebagai terapi pengganti replacement terapi pada kasus primary antibody immunity efficiency ini sudah di approve oleh FDA untuk kasus-kasus ataxia telena asia sampai X-link hyper IgM syndrome mungkin kita jarang temukan yang kedua adalah untuk secondary antibody immunity efficiency pada kasus di cell chronic lymphocytic leukemia ini sudah di approve oleh FDA sedangkan kasus-kasus transplantasi multiple myeloma kasus HIV infeksi pada anak maupun drug induced alergia terapodak obat masih kasus hanya laporan berupa laporan kasus atau dicoba yang lain adalah IVIG sebagai immunomodulatory terapi kalau tadi sebagai replacement terapi sekarang sebagai immunomodulatory terapi jadi dia meningkatkan sistem imun yaitu pada kasus-kasus dengan penyakit hematologik hematologik disorder seperti imun trombositopenic purpura ini sudah di approve lainnya adalah autoimun hemolitik anemia kemudian kaitannya dengan HIV parvovirus kemudian ada lagi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit dermatologik yang sudah di approve adalah Kawasaki sindrom sedangkan penyakit lainnya seperti atopid dermatitis pemfigus bulusa kemudian dermatomyolisis membran mupos cicatrix pemfigus vulgaris itu belum Steven Johnson syndrome itu belum di approve sebagai terapi immunomodulator yang lain adalah pada penyakit gangguan neuromuskuler sudah di approve pada kasus chronic inflammatory di mieliting polineuropathy serta multifocal motor neuropathy ini sudah di approve sedangkan yang lainnya belum di approve seperti gilen-barin sindrom mungkin teman-teman sudah pernah melakukan pengobatan gilen-barin sindrom demi astenia grafis dengan menggunakan IVIG yang lain sebagai immunomodulator sebagai penyakit mata ophthalmologic disorder auto immune uvetis kemudian mupus membran VMV goit atau gangguan rheumatologik seperti vaskulitik systemic lupus eritematosis streptococcal toxic shock syndrome ini adalah tabel penggunaan IVIG yang banyak digunakan pada kasus-kasus neurologi hematologi imunologi dermatologi nevrologi reumatologi ophthalmology dan lain jadi ini rangkuman beberapa penyakit yang biasa menggunakan IVIG sebagai salah satu treatment jadi cukup banyak umumnya kasus-kasus yang memang jarang kita temukan dan diagnosisnya sulit nah bagaimana dengan penggunaan IVIG pada kasus coronavirus jadi ini ada satu artikel dari forum infectious disease tahun 2020 di China tentang penggunaan IVIG jadi ini hanya laporan kasus juga kasus pada tiga pasien COVID-19 yang mendapat high dose IVIG dan dikatakan hasilnya cukup memuaskan sekali lagi ini hanya laporan kasus pada tiga pasien nah ini kasus pertama jadi pasien pertama sebelum dan penggunaan IVIG jadi pada mereka menggunakan CT scan thorax CT scan thorax sebagai salah satu alat untuk mendiagnosis gangguan atau kelainan untuk mengetahui kelainan di paru dengan jelas di sini kita bisa lihat jadi pada pasien hari pertama ya ini pada foto yang paling kanan yang paling atas itu terjadi kita lihat gambaran parunya yang normal jadi ini gambaran di paru yang normal dengan CT scan kemudian berkembang menjadi menjadi banyak ground gas opacity atau infiltrate di kedua lapangan paru jadi sup leoral kemudian pasien ini mendapat IVIG dan pada saat keluar itu gambaran apa namanya gambaran infiltratnya atau ground gas opacity berkurang ini yang di foto yang tiga atas itu adalah gambaran paru di bagian tengah sedangkan yang bawah gambaran foto tiga bawah mulai dari kanan itu adalah bagian paru di bagian inferior kita lihat disini bahwa pada awalnya GGO ada sedikit di paru kanan bawah kemudian makin meningkat diberikan IVIG tampak gambaran ground gas opacity juga berkurang pada saat pasien itu dischar ini pasien kedua pasien ini kita lihat pada foto kanan atas dan bawah kita bisa lihat gambaran kelainan di paru dengan ground gas opacity yang cukup luas kemudian mendapat IVIG dan pada saat dia pulang discharge itu terjadi perbaikan ini kasus ketiga juga sama pasien ketiga kita lihat disini terjadi perbaikan gambaran kelainan di paru setelah pemberian IVIG sampai pasien pulang sekali lagi bahwa ini adalah laporan kasus dan pasien ini tentu tidak hanya mendapat IVIG tentu dia sudah mendapat pengobatan yang standar atau terapi yang standar untuk COVID-19 yang perlu kita perhatikan nah ini adalah beberapa obat yang direkomendasikan dalam mengenangani kasus COVID-19 yang berat yang berat dan kritis dalam kejadian yang berkaitan dengan kejadian satu kan storm kita lihat disini bahwa beberapa obat bisa digunakan sebagai hidroksikloroquine kemudian heparin kalau memang terjadi gangguan atau hipercoagulopati tokalizumab kemudian IVIG dan metilprednisolon kelima obat ini dikatakan bisa dipertimbangkan untuk pengobatan kasus COVID-19 yang berat dan kritis sekali lagi mulai dari hidroksikloroquine heparin tocilizumab IVIG dan metilprednisolon nah ternyata pemberian IVIG itu selain memberikan efek yang baik yang menuntukkan beberapa kasus bisa menyebabkan adverse effect adverse effect yang terjadi bisa berupa trali transfusion immunoglobulin related acute lung injury kemudian thrombotic events insidencenya tidak banyak tapi sekali lagi bahwa obat ini atau selain memberikan efek yang baik tapi juga bisa menyebabkan adverse event jadi ini juga tadi saya sudah sampaikan beberapa obat yang berkaitan dengan citokan storm kemudian dia juga bisa menyebabkan thrombotic event maupun pralik nah ini mungkin beberapa saat saya yang terakhir jadi penggunaan IVIG pada awalnya memang digunakan pada kasus-kasus dulu ada MERS-COVID atau SARS pada wasen-wasen tersebut dan pada beberapa kasus memberikan hasil yang cukup baik dan pada kasus dengan COVID-19 yang itu direkomendasikan penggunakan IVIG tapi dengan pertimbangan tertentu karena evident base-nya tidak begitu banyak dan dosis yang dipakai bervariasi tergantung dari berat ringan penyakit umumnya dosisnya sekitar 0,3 sampai 0,5 kilogram per berat badan diberikan 5 hari berturut-turut dan ada efek sampingnya tadi berkaitan dengan akut lang injuri dan trombosis penggunaannya harus hati-hati sekali lagi karena ada efek event dan pemberian ini harus diperhitungkan se sebaik mungkin dan diberikan sebaiknya dalam pak dasari masa infeksi kemudian IVIG dikatakan bisa memperbaiki fungsi paru tadi bisa kita lihat dari beberapa kasus laporan kasus kemudian dia bisa mengurangi masyarakat di rumah sakit serta mengurangi penggunaan ventilasi mekanis IVIG dikatakan bisa menjadi obat potensial dalam penggunaan atau penanganan kasus COVID-19 yang berat demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator Dr. Bici silahkan ya terima kasih Dr. Paseno Hadi telah menyajikan presentasinya untuk selanjutnya akan dimajukan lagi dipresentasikan oleh kasus penggunaan IVIG pada kasus COVID-19 oleh yang akan dimajukan oleh Dr. Oktin Ningsi Dr. Oktin Ningsi ini alumni Universitas Air Langga spesialis parunya kemudian saat ini beliau menjadi Dr. Paru di Rumah Sakit Adi Husada silahkan dokter waktu Dr. Oktin Ningsi 30 menit silahkan terima kasih terima kasih saya akan mempresentasikan kasus yang telah untuk kasus kasus COVID-19 yang saya tangani di Rumah Sakit tempat saya bekerja dengan pemberian terapi IVIG alasannya kenapa saya memberikan terapi ini karena memang sampai saat ini no specific drug for human coronavirus no non-effective treatment semuanya lagi coba-coba lagi bingung dan sebagainya yang mana betul-betul spesifik untuk virusnya spesifik untuk komplikasinya kalau memang mau terapi mau kita melakukan penelitian yang mana yang memang pada saat pandemi ini apa saja yang bisa berikan jadi terlihat mulai dari bulan Maret sampai September sudah berapa kali protap dirubah sudah berapa kali terapi itu diganti diganti yang hari ini A, B, 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 C untuk memulai suatu RCT trial memang juga perlu waktu lama tapi ada beberapa yang sudah dilakukan dan sudah terbukti untuk terapi penggunaan IVIG makanya saya coba untuk melakukan ini pada pasien saya jadi laporan kasus yang akan saya bawakan adalah laporan kasus untuk mengetahui penggunaan IVIG pada penderita COVID settingnya adalah di rumah sakit Adiusada Undaan Wetan, Surabaya saya telah melakukan terapi pada 17 pasien harusnya lebih cuma ada beberapa data yang missing jadi yang 17 ini yang saya lengkap yang saya akan bawakan kemudian terapinya adalah IVIG seperti yang sudah diberikan diberikan penjelasan oleh pembicara pertama bahwa penggunaan IVIG IVIG memang pada beberapa kasus pada beberapa laporan kasus trial dan sebagainya itu membuktikan efektivitasnya makanya saya pakai dengan dosis yang sama dengan yang telah dilakukan di pembicara tulisan artikel-artikel sebelumnya yaitu 0,3 sampai 0,5 yaitu IVIG kalau saya coba semuanya saya rangkum dosisnya sekitar 25 sampai 30 gram per day jadi kalau selama 5 hari jadi kalau itu immunoglobinnya 5% berarti sekitar 10 sampai 15 file sehari kalau 10% tinggal dibagi 2 aja 5 sampai 7 file per hari selama 5 hari kemudian outcome yang saya tulis adalah mortality-nya kemudian ALC NLR CRP level dan chest x-ray sebenarnya ada CT scan karena CT scan before sama after tidak ada makanya saya lakukan yang chest x-ray yang serial jadi jumlahnya ada 17 sesuai dengan kriteria WHO penemuninya yang dari ke-17 pasien ini adalah 5 moderate 6 yang 6 yang kritikal kemudian long of stay lang of stay rata-rata 24 hari memang banyak berbeda sekali antara yang cepat sembuh dengan yang tidak yang meninggal ada yang sampai 100 hari kemudian untuk umurnya di bawah 60 sekitar 41 yang saya pakai yang saya berikan terapi dengan yang di atas 60 58% yang meninggal dengan pemberian IVIG yang di atas 60 3 orang jadi yang di bawah 61 jadi 17 orang pasien ini saya berikan IVIG 4 di antara 17 meninggal 1 berumur di bawah 60 dan 3 di atas 60 kemudian dari 17 pasien ini hanya 1 aja yang wanita problemnya pemberian terapi ini saya berikan adalah pasien-pasien saya mulai Maret sampai September dimana terapinya berubah-ubah dari dulu yang pertama kita dapat COVID dikatakan bahwa kortikosteroid jangan diberikan karena kortikosteroid bisa menyebabkan terjadi peningkatan replifikasi virus kemudian ada penelitian baru lagi kortikosteroid tidak diberikan pada saat cytokine strom jadinya tidak semua pasien saya berikan steroid hanya ada 9 di orang 17 kemudian tocilisumab yang pada awal-awal tidak populer itu juga tidak saya berikan pada semua tapi pada akhir-akhirnya kemudian populer jadi hanya 9 pasien yang saya berikan tocilisumab kemudian dari 17 pasien ini yang terventilasi ada 6 orang 4 diantaranya meninggal kemudian karena secara teoritis katanya kalau diberikan IVHG harus cepat-cepat harus diberikan dalam masa fase seperti tadi dikatakan lebih besar pertama jadi jangan sudah fase kritikal tapi sebaiknya dalam katanya tadi 14 hari atau pada saat mulai mau terjadi cytokine storm supaya tidak terlambat jadi saya hitung time from admission-nya kurang dari 7 hari ada 14 orang dan lebih dari 7 hari ada 3 orang yang lebih dari 7 hari ini memang ada beberapa kendala pemberian IVHG kan mahal jadi mungkin nunggu ACC dari keluarga nunggu ACC dari supporter akhirnya kalau memang itu seandainya bisa saya akan kerjakan sebelum 7 hari ada jurnal yang mengatakan sebelum 48 jam itu waktu yang bagus sebelum 48 jam MRS maksudnya kenyataannya yang ada seperti ini kemudian dari 17 pasien ini yang ada premor duitnya hanya 2 orang diabet hipertensi 4 orang kemudian yang meninggal semuanya ada 2 yang hipertensi kemudian saya ukur NLR-nya jadi neutrophil lymphocyt ratio sebelum treatment sama saya sudah treatment sebelum treatment itu adalah 11 tinggi sekali kan normalnya sekitar 3,13 ya kita pakai patokan seperti itu ternyata memang yang saya beri IVH ini memang sangat tinggi ya 11 rata-ratanya jadi ada yang sampai 20 sampai 30 wow sekali kemudian setelah dikasih treatment turun dari 11 bisa sampai 5 ini kan saya ceknya 7 hari setelah pemberian IVIG kalau sampai keluar rumah sakitnya dari 11 bisa jadi normal lagi di bawah 3 kemudian ALC-nya juga saya hitung jadi memang pada saat datang rendah sekali di bawah 1.500 semua 943 kemudian satu minggu setelah pemberian terapi saya hitungnya terapinya akan diberikan 5 hari 1 sampai 5 7 hari ditambah 5 berarti 12 sejak hari pertama atau 7 hari setelah hari kelima itu naik 1.510 tapi nanti dengan berjalannya waktu pada akhir KRS pada waktu keluar rumah sakit sudah normal semua CRP-nya juga demikian ini 49-nya rata-rata tapi ada yang tinggi sampai 100 sampai 200 SD-nya saya yang belum saya tulis SD-nya sangat besar karena ada yang sangat tinggi sekali CRP-nya setelah treatment adalah 30 turun drastis nanti saya perlihatkan gambarnya ini adalah pasien keras trisiknya jadi yang saya masukkan dalam laporan kasus saya ada 17 orang semuanya yang kritikal sebanyak 35% moderate 25% ini pembagian sesuai dengan protokol protokol pneumonia WHO juga sesuai dengan WHO jadi yang pembagiannya ringan asimptomatik kemudian ringan sedang kritikal severe dan kritikal ini yang sedia kemudian untuk pemberian sayangnya tidak semua pasien diberikan pengobatan yang sama ada yang tidak ada yang ya yang diberikan jadi plasma konvalesan waktu itu masih bisa rame ya plasma konvalesan dianjurkan dan sekarang masih ada kontroversial jadi waktu ini ada 76 yang 4 yang saya berikan kemudian tocilisumab juga ada yang diberikan sebanyak 58% kemudian kalau yang steroid pada akhir-akhir antara bulan mulai bulan Juli sampai September saya berikan jadi sekitar 52% yang saya berikan yang tidak 47% kemudian umumnya kalau secara gender memang semuanya banyak yang laki dari 17 pasien satu saja yang perempuan kemudian untuk umur di atas 60 50-50 ada yang di atas 60 yang saya berikan nah ini hasil yang telah hasil yang saya peroleh jadi ALC before and after before and after treatment dari IVIG 0,3 sampai 0,5 jadi pada waktu sebelum treatment ALC ICON itu memang rendah-rendah kalau kita lihat yang kuning gambar kuning adalah ALC B4 kemudian yang hijau adalah ALC after treatment satu minggu 12 hari setelah treatment pertama atau 7 hari setelah selesai treatment kita lihat grafik yang warnanya hijau selalu lebih tinggi daripada yang kuning kecuali yang ini yang nomor 13 ini grafik yang kuning ini pada waktu masuk 1700 setelah diobati jadi ini ini ternyata pasiennya memang meninggal yang saya kasih kotak-kotak adalah pasien yang meninggal jadi 4 orang yang meninggal terbukti memang ALC tidak naik-naik atau malah turun kemudian untuk CRP CRP semua CRP setelah saya berikan IVIG turun semuanya jadi turunnya banyak sekali ini nomor 1 sampai nomor 17 kita lihat walaupun ini datangnya tidak terlalu tinggi tapi turun turun ini turun sekali dari 70 yang pasien keempat ini antara 120 begitu satu minggu IVIG langsung melorot seperti ini kemudian yang ini pasien nomor 6 melorot juga turunnya banyak sekali IVIG ini padahal meninggal memang pada seminggu pertama dia turun tapi meninggal yang ini yang sebelah ini memang meninggal waktu masuk diberi sekitar 75 si RP tapi satu minggu setelah pemberian IVIG naik lagi sampai 350 dan kemudian meninggal ini juga dibeli IVIG dengan treatment standar treatment antiviral dan sebagainya steroid tocilisumab semuanya sudah kita berikan tidak malah turun tambah naik dan akhirnya meninggal ini juga yang ini meninggal tapi sempat turun ini NLR sudah sudah NLR kan kita pakai patokan normal ada NLR di bawah 3,13 yang pasien yang saya beri diantara 17 pasien yang saya beri ini semuanya tinggi-tinggi sekali kita lihat pasien nomor 1 ini sekitar 9 kemudian langsung satu minggu setelah pemberian sekitar 2 NLR kemudian ini yang dari 30 jadi langsung turun jadi 3 ini lagi NLR bayangkan sampai waktu masuk itu bisa sampai 37 saya tidak pernah dapat pasien yang tingginya kemudian setelah pemberian jadi sekitar 7 pada akhirnya setelah KRS normal kalau yang ini memang turun NLR pasien ke 8 ini turun tapi meninggal ini 30 turun tapi meninggal yang ini yang pasien nomor 13 yang meninggal ini setelah di pemberian standar terapi dan IVIG malah turun tambah naik dan akhirnya meninggal demikian juga tidak turun tambah naik meninggal ini pasien yang hidup yang setelah pemberian IVIG jadi pemberian IVIG tanggal 8 kemudian setelah tanggal 17 seperti ini kemudian tanggal 20 seperti ini ini kalau saya teruskan yang ke serial fotonya yang ke 4 ke 5 jadi bersih semuanya karena ini pasien yang hidup pada waktu pulang semuanya sudah bersih ini demikian juga infiltratnya seperti ini ini seperti ini dalam waktu dalam waktu 4 hari ini ini dalam waktu 1 minggu yang semula jadi putih putih seperti ini jadi lebih kurang putihnya dan pada waktu serial ke 5 6 sudah bersih sama sekali ini demikian juga yang pemberian tanggal 7 April seperti ini tanggal 13 membaik semuanya yang ini membaik putihnya seperti ini ini infiltratnya full pada ujung atas paru kiri kemudian dalam waktu 11 hari membaik kemudian dalam waktu 14 hari 2 minggu setelah treatment hampir habis tinggal sedikit sekali infiltratnya ini juga ini lebih drastis lagi efeknya jadi pertama sebelum diberikan full pasiennya tidak sadar ini koma GCI 11 on ventilator kemudian kita beri high dose IVIG plasma convalescent tersisilisumab corticosate dan semuanya kita beri kemudian dalam waktu 6 hari setelah treatment sangat bagus sekali nah kemudian tanggal 20 eh sorry tanggal 20 membaik ini pasien ini sudah KRS dan hidup perawatan 1 bulan ventilatornya sekitar 8 hari terus yang ini ini juga bagus pasiennya adalah pasien dengan ventilator pada waktu masuk pada waktu masuk di anak ICU GCI nya satu-satu kemudian diberikan IVIG dalam waktu 97 dalam waktu ini 2 hari setelah pemberian IVIG dan ini 14 hari setelah pemberian IVIG pasien ini pulang dari masuk GCI 11 dengan ventilator kemudian KRS GCI 456 bisa jalan nah yang 2 pasien berikutnya adalah pasien yang meninggal meninggalnya sempat sudah sempat diterapi dengan IVIG kortikosteroid dan semuanya lengkap tapi akhirnya meninggal juga kedua pasien ini yang atas dan bawah ini MRS sekitar 100 hari jadi yang ini Mr. OJ ini setelah diberikan trafi IVIG tidak tambah bagus ini tambah buruk akhirnya meninggal semikian juga Mr. W ini sayang sekali ini umurnya masih 50an 54 diberikan tidak tambah bagus akhirnya juga meninggal dengan ARDS bul langnya penuh dengan infiltrat sayang sekali komorbidnya hanya hipertensi umurnya sekitar baru 54 dan sayang sekali meninggal jadi dari hasil 17 pasien yang seterapi dengan IVIG itu semuanya terjadi di antara 17 hanya 4 yang tidak membaik tapi semuanya membaik secara klinis setelah diberi IVIG dalam waktu singkat kemudian yang lesi seperti yang sudah saya upload di slide sebelumnya terjadi perbaikan lesi yang sangat bermakna kemudian ini tidak termasuk yang 4 yang 4 yang meninggal tadi perburukan kemudian yang untuk IVIG semuanya inflam antirestmore menurun kecuali 2 yang sebutkan saya tadi inflamasi inflammatory responnya saya pakai parameter CRP dan NLR kemudian untuk ALC di antara semua semuanya menurun jadi satu minggu setelah treatment meningkat ALC meningkat kecuali 1 cuman problemnya problemnya adalah pada presentasi kasus 17 pasien itu tidak semuanya diberikan terapi yang sama jadi termasuk confounding faktornya saya memberikan antiviral yang berbeda berbeda karena memang pada bulan Maret April Mei tidak semua rumah sakit mempunyai antivirus tidak semua auseltamivir abigan dan yang lainnya itu tersedia tersedianya mungkin pada akhir-akhir ini semua jenis antiviral tersedia jadi antivirus yang diberikan berbeda kalau berbeda akan mungkin ada akan memberikan perubahan juga kemudian steroid dan tetocilizumab tidak semua diberikan ada yang diberikan ada yang tiga membuat pasien ini tidak homogen dalam treatmentnya juga timing of administrasinya tidak sama ada yang kurang dari tujuh hari ada yang lebih tujuh hari dan problemnya adalah pada kasus ini saya belum saya belum membandingkan dengan grup yang tanpa diberikan IVIG kalau lihat diskusinya seperti yang sudah diberitakan oleh pemerintah pertama adalah IVIG adalah suatu blood product yang mengandung IVIG dan bisa menetraliskan patogen bisa memperbaiki sistem imun dan memper mengurangi inflammatory marker dengan demikian akan menyebabkan proses recovery pada parunya ini saya termasuk favorit saya mengenai cara kerjanya IVIG jadi ada peneliti yang mempropos penggunaan IVIG yang A B sama C yang A ini adalah cara dari suatu virus kalau sudah masuk manusia akan membuat antibody antibody nanti akan antibody akan mengikat jadi protein S akan berikatan dengan antibody yang ada dalam tubuh kita sehingga virusnya tidak akan protein S tidak akan berikatan dengan AC2 reseptor sehingga terjadi blok yang kedua mekanisme adalah setelah terjadi antigen antibody virus antibody kompleks dia akan berikatan dengan makrova makrova akan terjadi produksi inflamasi yang akan menyebabkan cytokine storm jadi nomor A dan B adalah mekanisme yang terjadi secara alamiah pada tubuh manusia apabila terinfeksi virus nah ini mekanisme kerja dari A immunoglobulin setelah kalau yang B ini dia berikatan nah dia akan berkompetitif berikatan sehingga terjadi cytokine storm disini antigen antibody kompleksnya mau berikatan dengan FG receptor dihadang oleh IVIG kemudian selain itu sisanya juga akan berikatan dengan anti ideopatik antibody yang memang pada saat terjadinya infeksi virus akan terjadi produksi yang banyak sehingga produksi yang banyak dari anti ideopatik antibody itu juga tidak tidak akan tinggal diam dia juga akan merangsang melepas dan merangsang produksi dari cytokine sehingga akan memperparah terjadinya kerusakan pada paru dan pemberian high dose IVIG dikatakan yang merah ini ya yang merah ini dikatakan akan mengikat sehingga kerusakannya akan dihentikan ini adalah alasan kenapa kita harus pakai high dose kalau memang kita cuma low dose saja efeknya akan berbeda nah ini seperti sudah dikatakan oleh pembicara pertama tadi jadi struktur immunoglobulin dari IVIG itu ada dua ada dua komponen FAB dan FC FAB semuanya punya tugas semuanya punya tugas untuk meredam inflamasi jadi yang yang FAB mediated atau FC mediated kalau FAB mediated itu tugasnya adalah mengikat sitokin menetralisirkan toksin sedangkan yang FC ini tugasnya untuk mengikat endothelial cell supaya tidak memproduksi pro-inflammatory sitokin dan juga jadi dengan cara kerja kedua macam kedua macam struk fragment dari IgG innate immunity maupun adaptive immunity semuanya akan di-block cara menge-blocknya berbeda-beda itulah sebabnya kenapa harus pakai high dose kalau cuma low dose dia tidak bisa berikatan dengan seperti yang di innate immunity dia tidak bisa berikatan dengan FC gamma R2 C atau yang ini ini bersifat individu kalau ini dirangsang dia tidak keluar kalau dirangsang dia keluar tapi kalau kita memberikan yang dosnya tidak sedang saja tidak ada sisa antibody yang mengikat ini akibatnya efek yang kita harapkan tidak akan sedap kemudian pemberiannya seperti yang disebutkan lebih dari pertama tadi bahwa pemberian itu sangat krusial kalau kita berikan pada early infection pada saat viral response phase yang mungkin masih ditenggorokan itu tidak ada gunanya tetapi kalau diberikan pada saat ini juga tidak ada gunanya terbukti pasien saya saya berikan empat ini memang pasien ini datang sudah dalam keadaan RDS sudah terpasang ventilator tapi memang saya sedang melakukan usaha akhirnya juga tidak selamat tapi pasien saya yang yang masuk severe masuk moderate berhasil 13 hidup walaupun dengan berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan banyak juga ada yang pro maupun yang ambigu saya bilang ambigu bukan kontra saya bilang kalau kontra kan tidak boleh kalau ambigu kan iya enggak iya enggak kalau yang pro ya pedoman tata laksana COVID-19 edisi 2 khusus masih masih memberikan lampu hijau untuk pemakaian IVIG dan juga penelitian yang sudah diberikan retrospectif semuanya tapi ada juga yang case report semuanya masih bisa masih pro untuk pemberian jadi pada waktu itu masih belum ada guideline saya mulai Maret itu saya mencari case report saya punya case report saja yang dari Cina yang ada tiga orang itu saya coba untuk itu dan hasilnya bagus makanya saya pakai kemudian pada saat ini yang bulan NIC8 guideline ini yang bulan Agustus yang WSU yang bulan Judi juga masih ambigu ya katanya boleh dikerjakan kecuali pada clinical trial alasannya hanya karena memang belum ada belum ada penelitian yang mendukung cukup bukti untuk mendukung penggunaan IVIG jadi kesimpulannya adalah dari 17 pasien yang diberikan itu high dose IVIG could block the progressions of the disease cascade and improve the outcome of COVID-19 kemudian the timing of IVIG admissions is critical in practice ya more evidence is needed to confirm the conclusions demikian presentasi saya terima kasih Dr. Okti Ningsi yang telah melakukan presentasinya bagus sekali pengalaman yang sangat berharga telah diberikan kesempatan untuk menata laksana 17 pasien banyak kali saya hanya menata laksana 2 pasien saja dengan IVIG satu meninggal setelah perbaikan fotocytron sentoraknya tapi meninggal di saat winning jadi kemudian satu lagi masih dalam ventilator masih dalam proses winning banyak sekali pertanyaan yang masuk kita akan bahas sesuai dengan waktu yang terbatas sehingga ada saya pilihkan khas satu yang pertama oh iya dari dokter supriyadi pemberian IVIG sebagai dokter plus mungkin ya dokter pemberian IVIG sebagai ajufan terapi covid dapatkah menurunkan penggunaan ventilator dan memperpendek length of stay gitu dokter nanti dokter opi bisa membantu terima kasih terima kasih dokter dikidri apakah IVIG bisa kurangi length of stay perawatan di rumah sakit ataupun penggunaan ventilator dari ventilasi mekanis jadi karena laporan kasus pada penggunaan IVIG ini tidak banyak apalagi penelitian yang sifatnya randomized control trial yang menggunakan atau mengumpulkan banyak kasus atau pasien maka masih tadi dokter opi sudah sampaikan masih perlu dilakukan observasi yang lebih lanjut yang lebih banyak bagaimana peran IVIG sendiri pada kasus-kasus yang kasus-kasus berat yang perlu yang bisa segera keluar dari rumah sakit atau lepas ventilator tadi di awal awal slide saya bisa dilihat bahwa pada kasus dengan sefir yang berat yang moderat atau yang berat yang dirawat di rumah sakit atau yang bahkan yang dirawat di ICU itu hampir sebagian besar atau mortalitasnya tinggi jadi dan itu juga sudah menggunakan pasti sudah menggunakan terapi standar dan terapi ajufan lainnya salah satunya dengan IVIG jadi kalau dari laporan yang saya presentasikan tadi memang dia menunjukkan hal yang baik bisa lepas dari ventilator segera dan bisa segera discharge keluar dari rumah sakit tapi apakah benar IVIG sendiri bisa mengurangi masyarakat atau ketergantungan terhadap ventilasi mekanis perlu dinilai lagi karena memang rekomendasinya sekali lagi rekomendasinya lemah sebenarnya tidak terlalu dianjurkan jadi hanya pada kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan kemudian tadi evident base-nya juga sedikit atau kecil jadi saya tidak bisa jawab dengan pasti tapi kalau dari laporan kasus tentu mereka memperlihatkan hal-hal yang baik selain juga hal-hal yang yang lain mungkin keberhasilannya juga tidak begitu bagus demikian Dr. Pras mungkin dilanjutkan Dr. Okti tambahan dari pengalaman Dr. Okti apakah memang memperpendek length of stay dan mencegah masuknya ke dalam ventilator kalau dari pengalaman saya kalau memang pasien itu mampu masalah masalah kan banyak enggaknya terori aja kalau kita sebagai klinisian itu kan begitu pasien masuk kita lakukan assessment mulai sofanya kita assessment mulai severity-nya kemudian salah satu yang paling penting adalah status ekonominya tidak semua kalau memang pasien itu mampu kemudian apa yang kita berikan itu do no harm kita harus sebaiknya coba aja coba karena kalau dari penelitian dan trial case report yang diberikan kalau kita memberikan IVHG less than 48 jam kurang dari 48 jam on admission itu akan lebih bagus pasien-pasien yang datang dengan masuk golongan jangan yang severe dulu kalau misalkan pasien itu moderate moderate sudah mulai ke severe kita berikan hasilnya sangat bagus sekali sebagai contoh pasien saya tadi yang diantara 17 itu ada beberapa yang masuknya moderate kemudian beberapa hari kemudian mulai severe RN-nya sudah mulai 30 kemudian dengan NRM 10-15 liter dia sudah mulai 80 saturasinya 8-9-9 itu sudah mulai kita harus memasukkan IVHG secepatnya dan hasilnya lumayan bagus dia tidak bisa tidak sampai jatuh ke dalam ventilator tapi kalau kita sudah saturasi sudah ngedrop sudah 80 kemudian sudah dicoba dengan Jackson Risk kita sudah masukkan berbagai macam biasanya sudah terus berangkat dokter tadi disebut moderate moderate ini pakai kriteria yang mana dok dari WHO kemudian dokter tadi dokter Okti menyebut-nyebut tentang berulang kali tentang high dose mohon diulang lagi dosis pemberian high dose itu berapa dosisnya kemudian rata-rata pemberian berapa kira-kira agar teman-teman TS sejawat ini punya gambaran sebenarnya dana yang dikeluarkan itu kira-kira berapa sih per pasien gitu dok makasih yang namanya high dose itu menyebut di atas 15 gram per hari kalau kita hitung memang 0,3 sampai 0,5 angka pasien itu beratnya 50 jadi kalau beratnya 50 ya memang 15 tapi selama ini memang saya berapapun harus saya berikan di atas 15 di atas 15 gram kalau kita pakai yang karena di atas 15 gram kalau kita pakai yang 5% satu vial itu isinya 50 cc jadi satu vial itu cuma 2,5 gram kalau kita berikan 15 berarti minimal 6 tapi selama ini saya selalu memberikan di atas 10 karena pasiennya kan dewasa bukan rahasian anak-anak jadi satu hari 5% itu 10 botol 10 botol selama 5 hari jadi 50 botol pemberiannya saya memberikannya antara 10 sampai 12 botol kalau pasiennya gemuk saya berikan 12 sampai 15 jadi 10 sampai 15 sehari satu course itu 50 sampai 75 botol oke ya sehari bisa minimal 50 botol ya sampai 75 botol oke satu course satu course treatment satu course satu course treatment ya untuk 5 hari pemberian gitu ya ya 5 hari oke kemudian ini dok ada pertanyaan yang berkaitan dengan dari dokter Wendy Budiawan ini pada terapi IVIG ini ditujukan ke dokter Okti pada terapi IVIG add-on terapi lainnya ini ada dexametason tosilizumab bagaimana membedakan bahwa terapi yang baik itu karena IVIG-nya bukan karena terapi lainnya mengingat beberapa pasien yang mendapat IVIG juga ada yang akhirnya meninggal silahkan dokter iya tadi seperti sudah saya katakan pada presentasi saya ada confounding faktornya confounding faktornya apa sempat pasien ini tidak diberikan terapi secara homogen saya presentasi mulai bulan Maret sampai bulan September dimana waktu itu dexametason pada bulan-bulan Maret dan April dexameta corticosteris kan tidak boleh kemudian ada berapa kali tiba-tiba boleh jadi semua pasien ini terapinya berbeda akibatnya terlalu makanya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah efek murni dari IVIG terlalu banyak confounding faktor harus banyak penelitian yang betul lagi pula presentasi saya tidak ada komparator tidak ada komparator saya hanya mempresentasikan kasus akibatnya tidak bisa ini efek apakah efek IVIG atau memang efek karena saya beri tosisilisumab plasma convalesan dan dexameta corticosteris atau ketambahan nasibnya memang bagus jadi tidak bisa terima kasih dokter Okti pertanyaan berikutnya dari dokter Sandi Agung untuk ditujukan kepada dokter Prasino Hadi konvalesan serum konvalesan serum apa perlu diukur kadar dosis immunoglobulin karena bila suboptimal akan terjadi ADE antibody dependent enhancement akan terjadi second wave cytokine storm pemeriksaan dosis khususnya immunoglobulin G dan terima kasih dokter Prasino baik terima kasih jadi idealnya adalah kita mengukur kadar atau level imun antibody seseorang sebelum pemberian immunoglobulin atau obat-obat ini jadi problemnya adalah tidak semua fasilitas atau pemeriksaan antibody antibody itu cukup mahal jadi kita juga harus memilih marker-marker apa yang tepat untuk menilai kadar atau nilai level antibody seseorang jadi memang idealnya di periksa markernya selain juga untuk menilai keberhasilan pemberian immunoglobulin ini IVIG jadi sebelum dan setelah diberikan level antibody pada imun seseorang itu kita lihat seperti juga kalau kita melakukan pengobatan dengan kemoterapi kita nilai namanya tumor markernya seperti itu kuantitatifnya berapa tapi saya tidak tahu dokter Okti punya pengalaman atau tidak kalau kita dokter di bersahabatan kita tidak pernah ukur kadar level imun seseorang jadi kami hanya berdasarkan klinis dan pasien jadi semuanya memang belum ada paling-paling kita hanya pereksa prokalsitonin latat jadi pasien ini sepsis kita berikan seperti itu jadi kesannya memang apa namanya pemberiannya seperti begitu saja kayak memberikan antibiotik walikusitnya tinggi ada demam ada infiltrat kita beri antibiotik seperti itu saya tidak tahu kalau dokter Okti ada pengalaman apakah pada tasus dengan pasien dengan pemberian IVHG diukur dulu atau level imun seseorang silahkan dokter Okti langsung dijawab kalau dari sebelumnya kan dokter Okti memberikan dari fase berdasarkan derajat sakitnya moderate ya dok apa dokter mengukur kadar imunoglobulin atau yang lain pada prakteknya teoritis sebenarnya kalau kita mau memberikan imunoglobulin memang harus diukur kadar IgA-nya IgA-nya kadar kadar IgG-nya kemudian IL6-nya problemnya kan kita tidak punya untuk itu IL6 saya sudah ada mulai bulan September ini semua bisa saya ukur IL6-nya tapi yang lain-lainnya tidak kita berikan jadi dasar pemberiannya severity opinionnya hanya berdasarkan kriti lakinis RR saturasi dan sebagainya itu kemudian untuk menjawab pertanyaan dokter Sandi Agung yang akan takut terjadinya antibody dependent enhancement itu memang bisa terjadi pada kalau pada kasus COVID ini memang terjadi ADE nah untuk mencegah ADE ini memang kita harus berikan IgE dosis tinggi kenapa kalau dosisnya rendah dia hanya bisa menetralisir antigen tugas-tugas utama saja seperti pemberian pemberian neutralisis toksin seperti kemudian menimbulkan mengikat antibody idiopatik yang idiotypik yang biasanya permunculan kalau terjadi infeksi virus tetapi tidak ada jumlah yang cukup untuk mengikat FC yang tadi saya bilang ada FAB mediatid dan FC mediatid yang FC mediatid itu tugasnya mengikat FCR FCR pada makrova cytogen dan innate immunity karena kalau innate immunity kita tidak block dia akan menyebabkan ADE nah itu tadi makanya kalau ditanya dosisnya berapa dosisnya harus tinggi tinggi itu berapa di atas 15 gram kalau untuk dosis yang dosis plasma konvalesan berapa jumlah IgG spesifik anti SARS-CoV-2 pada yang dibutuhkan untuk mengeblok ADE itu sampai sekarang tidak tahu makanya plasma konvalesan itu betul bisa terjadi atau tidak tidak ada sedangkan untuk IVAG dasarnya adalah dosis yang tepat pada pemberian yang pada penyakit yang sudah terbukti ada RCT-nya seperti pada ITP Kawasaki itu dasarnya seperti itu sedangkan untuk plasma konvalesan tidak ada berapa IgG berapa terima kasih dokter Rokti untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter Tuti Kusmiati berapa lama jeda waktu antara pemberian TPK IVIG dan anti interleken 6 bila seseorang akan kita berikan tiga modalitas terapi tersebut apa ada jedanya atau langsung diberikan semuanya mungkin dokter Aftineng untuk IVIG kita bicara IVIG jadi untuk pemberian IVIG half-life nya itu tiga minggu half-life nya tiga minggu jadi pada penderita ini saya bicara mengenai penderita normal bukan penderita yang imunodeficiency pada penderita normal IVIG itu half-life nya tiga minggu seandainya kita membutuhkan terapi lagi bisa diulang lagi dalam waktu tiga minggu tapi pada penderita imunodeficiency pada penderita imunodeficiency itu pada penderita yang tidak punya IgG sehingga IgG kalau kita memberikan high dose tentu high dose nya itu kepakainya tidak semua banyak tidak ada yang mengikat seperti teori itu tekan jadi ada antibody tubuh ada yang mengikat virus kemudian antibody IVIG bisa memblok itu pada penderita dengan HIVIG dia tidak punya antibody akibatnya apa IVIG yang kita berikan terlalu tinggi kalau terlalu tinggi half-life nya tentu memperpanjab banyak kenapa karena antibody IVIG itu kalau berikatan dengan FC dia akan mempercepat terjadinya degradasi dan itu sudah diukur tiga minggu tapi kalau pada penderita imunodeficiency karena FC yang terikat tidak banyak half-life bisa panjang bisa lebih dari tiga minggu jadi bisa memperpanjang terus ada jeda gak antara ketiganya tiga minggu antar itu kan waktu sakitnya itu kan dokter memberikan IVIG di moderate tadi kemudian 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 kapan pemberian ini TPK ini plasma complacent sekali ya treatment anti-reliquen 6 ya jadi tiga minggu antaranya atau gimana dokter dokter plus enggak kalau saya kalau saya sih pendapat bahwa pemberian itu idealnya adalah tidak bersamaan jadi kita bisa sehingga kita bisa ukur kita bisa nilai ini efek tadi apakah karena plasma convalesens atau karena IVIG atau namanya corticosteroid jadi pemberiannya tidak bersamaan dan kita tidak tahu kalau diberikan bersama juga mungkin efek samping yang muncul juga akan lebih besar jadi umumnya adalah pemberian standar plus ajufannya apa ajufannya IVIG atau ajufannya TPK atau mungkin steroid seperti itu saya tahu itu pendapat saya dokter mungkin juga sama jadi pemberian standar plus IVIG oke dok tidak diberikan bersamaan kemudian ada jeda sekitar 3 minggu kalau dokter kemudian ada bukan maksud saya yang kos pertama dengan kos kedua kalau mau diulang 3 minggu sedangkan itu untuk IVIG nya tapi kalau antara pemberian IVIG dengan corticosteroid itu yang saya baca di jurnal-jurnal dari Cina itu memang pemberiannya bersamaan sedangkan sedangkan oke iya dokter terima kasih menyambung ini menyambung pertanyaan ada dari dokter Fahrial Harahab ini guru saya dan ada juga dari yang menanyakan tentang lalu efek sampingnya apa gitu ya kan kemudian dokter luki hutapia juga pertanyaan sama apa IVIG ini saat ini sudah bisa atau harus melalui proses donor pasien yang oh bukan iya betul apakah saat ini sudah bisa atau harus melalui proses donor pasien yang survive COVID-19 maksudnya TPK dan apakah ada efek samping dari pemberian high dose IVIG nah ini yang saya maksud pada pasien baik kriteria moderate atau severe bahkan critically ill mungkin dokter Pras dulu mungkin dok baru dokter Roti silahkan kalau 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 dari jurnal penelitian dikatakan hanya dua trombosis dan trali udem itu saja pengalaman kita meskipun kita sedikit pasien yang diberikan IVIG meskipun survivalnya tidak bagus tapi efek samping boleh dikatakan tidak ada jadi saya rasa ini pemberiannya juga cukup aman saya tidak tahu dokter Roti yang pengalaman dengan cukup banyak pasien mungkin efek samping juga tidak tidak atau minimal begitu seperti itu silahkan dokter Roti dari 17 pasien ada muncul efek samping yang disebutkan tadi trali efek samping yang saya amati untuk 17 pasien adalah satu trali trali transfusi related tralinya tidak pernah ada kedua trombosis trombosis itu yang sulit kan kita menghadapi pasien dengan hiperkoagulan state nah itu yang saya sulit jelas gak bisa yang ketiga lagi yang saya perhatikan adalah aki pada beberapa kasus dikatakan ada aki tapi so far so good gak pernah dapat aki akut kidney injury ya oke ke pertanyaan ke 14 ke 6 sebentar pertanyaan berikutnya dari dokter dari dokter Budianti izin bertanya ke dokter Praseno Hadi apakah ada karakteristik tertentu pada pasien covid-19 yang data memudahkan kita dalam memberikan terapi IVIG apakah ada clue-nya yang ditanyakan tentang clue-nya kemudian apakah ini diulang ya oke clue-nya dok silahkan cluenya terima kasih terdiki cluenya adalah dia tidak berhasil kalau menurut saya dia tidak berhasil apa namanya atau dengan terapi standar penyakitnya menjadi berat jadi dia itu menjadi berat karena tidak berhasil diobati karena terapi yang standar yang kita sudah berikan dan kemudian dia jatuh kepada kondisi seperti sepsis atau perburukan klinis perburukan atau dia membutuhkan ventilasi mekanis seperti itu itu cluenya menurut saya seperti itu jadi klinis kita nilai dengan pemberian terap standar kita tidak bisa atasi bahkan terjadi perburukan dan tentu pemberiannya mulai dari minimal derajat yang sedang terutama yang berat dan kritis itu yang bisa saya berikan sesuai dengan Dr. Okti tadi ya Dr. Okti mulai dari kasus yang moderate dulu tadi ya sesuai timingnya silahkan Dr. Okti cluenya setuju setuju dengan pembicara pertama jadi saya mulai moderate moderate kalau asim tidak mungkin saya berikan jadi mulai dari moderate dan saya berusaha untuk less than 48 hours less than 48 hours ya less than 48 hours kurang dari 48 jam pertanyaan yang selanjutnya dari Dr. Andrea Priyad nah ini mirip apa ada kriteria atau pertimbangan khusus yang ditujukan Dr. Prasino Hadi apakah ada kriteria atau pertimbangan khusus bila kita menggunakan terapi plasma konvalesens atau tocilizumab atau IVAG atau interleken satu inhibitor jadi kriteria dan pertimbangan khusus mungkin mirip dengan pertanyaan tadi kalau tadi kluenya kapan silahkan saya rasa sama dengan jawaban saya yang pertama jadi setelah pemberian terapi standar kita tidak bisa atasi penyakitnya bahkan mungkin terjadi perburukan jadi kita pertimbangan untuk pemberian atau treatment yang seperti yang sudah disebutkan tadi tapi kalau menilik tadi Dr. Optin menyampaikan less than 48 hours jadi artinya karena kita tahu pemberian terapi standar kan terapi standar tidak 48 hours kita nilai setelah 5 atau 7 hari pemberian obat antiviral kemudian obat-obatan yang lain yang standar lain pemberian vitamin mungkin antibiotik seperti itu itu kan 5 sampai 7 hari nah jadi pertimbangan 48 jam tentu menjadi hal yang yang krusial jadi itu cepat sekali karena kita belum melihat efek pengobatan yang dengan standar Dr. Opti silahkan ya saya yang memang kalau kita menunggu setuju menunggu dari 5 sampai 7 hari memang terlalu lama pasien saya pasien saya kurang dari sebagian besar saya berikan kurang dari 7 hari karena kalau memang lebih dari itu kalau sudah terjadi perburukan sangat cepat tiba-tiba terjadi pulmonari emboli kita nggak bisa dalam waktu jam-jaman bisa meninggal jadi memang tetap pertimbangan saya kalau memang pasien itu mampu klasifikasi sudah moderate ya kita lakukan pemberian karena it does not do no harm it doesn't do no harm ya ada dua pertanyaan terakhir ini satu dari Dr. Antonio Sianturi apakah pernah dibandingkan hasil pengobatan IVIG dosis rendah moderate dan high dose pada pasien COVID-19 ini pertanyaan ditujukan untuk Dr. Optinix silakan ya tadi saya hanya memberikan case presentation ya bukan RCT bukan clinical trial nggak ada komparatornya grup pembandingnya kalau pertanyaan itu saya hanya membaca dari clinical trial yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya bahwa pemberian dosis rendah nggak ada gunanya hanya pemberian sudah dibandingkan kalau dosis tinggi baru ada teorinya seperti yang sudah saya katakan tadi sisanya untuk mengikat FC gamma reseptor nggak ada akibatnya si token storm tetap berjalan dan efek rendah itu hanya melakukan malah memodulasi prositokin daripada meningkatkan memberikan teorinya untuk ini untuk yang antibody-nya dia melakukan diferensiasi pada antibody antibody bukan diferensiasi ya malah meningkatkan jumlahnya meningkatkan jumlahnya ya dokter nanti kemudian yang selanjutnya untuk dokter Okti juga izin tanya bila TPK dan IVIG oh ini sudah diberikan simultan maksudnya berkelanjutan apakah tidak meningkatkan risiko trali mengingat masing-masing modalitas berpotensi menyebabkan efek samping trali mungkin dibantu nanti dokter pras setelahnya silahkan dokter kalau plasma convalescent dan IVIG kan semua sama-sama blood product sama-sama blood product jadi kita tidak memberikan pada saat yang berdekatan karena tralinya kan sama-sama ada tralinya jadi kita evaluasi dulu efeknya tidak bisa langsung dokter pras silahkan dok jadi sama sebenarnya sama saja kita melakukan donor donor darah juga bisa menyebabkan efek samping jadi kita tidak tahu kapan muncul makanya pemberian yang bersamaan tentu risikonya tentu akan meningkat untuk terjadinya efek samping terutama trali bukan kebaikan yang kita inginkan malah keburukan pasien seperti itu oke itu pertanyaan terakhir pas di waktu 20-30 jadi terakhir saya simpulkan sedikit bahwa penggunaan di momennya adalah kurang dari 48 jam biasanya sebelum 7 hari ya dokter kemudian dimulai dari derajat sedang sesuai dengan kriteria WHO penggunaan dosis biasanya dari 15 gram per hari atau sekitar 10 botol atau sampai 15 botol per hari untuk 5 hari pemberian jadi sekitar 50 sampai 75 botol vial kemudian hati-hati dengan efek samping obatnya trombosis trombosis dan trali tadi disebutkan juga Aki pertanyaan yang menarik banyak sekali pertanyaan yang menarik ada yang belum sempat saya bacakan terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan sekalian nanti akan dibacakan pemenang dari pertanyaan dari ini ya dari dari panitia terima kasih atas kehadirannya semua ke dokter Praseno Hadi dokter Okty Ningsi semua peserta partisipan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam terima kasih terima kasih dokter Diki untuk memandu moderator acara hari ini terima kasih dokter Praseno Hadi dokter Okty Ningsi sebagai pembicara ada beberapa hadiah yang akan dibagikan oleh pihak PT Kompifer kepada penanya beberapa penanya yang pertanyaannya sangat bagus dan dirasa ini sangat bermanfaat untuk kita semua untuk mekanisme pembagian akan dibagikan oleh PT Kompifer nama-nama sudah disimpan oleh PT Kompifer dan akan dihubungi secara langsung oleh PT Kompifer oleh Pak Adityo Dikia oke kita saja dokter Diki dokter Pras dokter Okty Ningsi untuk acara selanjutnya bisa bermalam minggu di rumah masing-masing terima kasih dokter mohon maaf terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu semangat waalaikumsalam Mbak Okti terima kasih Mas Salvian terima kasih Mbak Okti Mbak Okti Mbak Okti